Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Masih dalam program acara kisah teladan Seperti biasa pemirsa Senantiasa kita akan menceritakan kisah-kisah Para sahabat Nabi SAW Dan kita masih di edisi Memperkenalkan sosok sahabat yang sangat luar biasa Abu Bakar As-Siddiq Nah pemirsa Kalau kita cerita Abu Bakar As-Siddiq ini So benarnya pemirsa gak ada habisnya Gimana pula kita mengatakan hal demikian Karena pemirsa yang dirahmati Allah SWT Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi SAW Dari Nabi sendiri belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Sampai menemani mendampingi Nabi SAW Sampai Rasul itu wafat Makanya kalau kita cerita Abu Bakar itu tidak lepas dari keutamaan-keutamaan Yang sangat-sangat luar biasa Nah pemirsa Mungkin ada di antara kita Masih agak apa ya Kenapa gitu Abu Bakar ini lebih baik Daripada sahabat-sahabat yang lain Nah kadang-kadang kita muncul pertanyaan Padahal kalau kita lihat Atau kita baca Si roh sahabat itu Uh Banyak banget kisah-kisah kepahlawanan Sangat luar biasa Matinya pun keren-keren pemirsa Husnul Khotima Udah Husnul Khotima Keren lagi ditulis dalam buku sejarah Nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT Tidak diragukan pemirsa Seluruh ulama ahlu sunawal jamaah Bersepakat Bahwasannya Sahabat yang paling mulia Sahabat yang memiliki keutamaan Yang sangat luar biasa Ya Dan jauh di antara sahabat-sahabat yang lainnya Tidak lain dan tidak bukan Dialah sosok Abu Bakar Asidik Tanpa diragukan lagi pemirsa Itu sudah sepakat Para ulama ahlu sunawal jamaah Ya Tentang keutamaan Abu Bakar Asidik Iya Ini memang sudah sepakat pemirsa Jadi tidak usah lagi nanya Kok bisa sepakat Iya karena keutamaannya Nah Di antaranya apa ini Yang membuat para Ahli sejarah Dan para ulama bersepakat Tentang keutamaan Abu Bakar Yang pertama jelas Dari segi keilmuan itu Tidak ada yang setara Dengan Abu Bakar Asidik Pemirsa Walaupun ini banyak nih kan Ulama-ulama Apa ini Yang banyak Ngelewatkan hadis Dan dan sebagainya Banyak Ini banyak Tapi mereka aja itu Sudah jelas Mengenjadikan Abu Bakar Sebagai rujukan Ini Luar biasanya Abu Bakar Nah Di antaranya itu Abu Bakar ini Menjadi salah seorang sahabat Yang terdekat Tidak lain dan tidak bukan Misalkan di antaranya adalah Setelah sholat isya itu Nabi SAW Itu sering mengajak diskusi Abu Bakar Habis sholat isya Para sahabat yang lainnya pulang Ada yang entah kemana Nah Ini Abu Bakar Tinggal dulu bentar Sama Nabi Kemudian berbicara Mengenai perkembangan umat Iyi Abu Bakar Gini-gini Oh gini Rasulullah Gini-gini Sering diskusi Berdua Berdua Tanpa ada yang lainnya Setelah sholat isya Sering ke Nabi SAW Mengajak diskusi Abu Bakar Asyidi Enggak pada sahabat-sahabat yang lainnya Enggak Kalau sekali dua kali Kita enggak masuk hitungan Sering Sering banget Rasulullah itu Ya Berbicara empat mata Setelah sholat isya Kepada Abu Bakar Asyidi Ini berbicara bukan Cerita Apa Mohon maaf Cerita cewek Kalau kita kan gitu kan Cerita cewek Cerita kerjaan Apa Tapi Mereka yang Mereka pikirkan Ya ini antara Nabi SAW Bersama Abu Bakar Perkembangan umat Yang dipikirkan umat Nah kalau kita kan enggak Eh gimana SPP anakmu Waduh Mahal Seperti sana Wih Gimana Janda Fulana Uh Mantap Janda Fulana Sono Juga mantap Kita kebanyakan ceritanya Gitu-gitu Allahu Akbar Tapi Mereka beda Kalau orang yang berkualitas itu Yang ceritanya itu beda Umat Yang dipikirkan Gimana strategi dakwa kita Abu Bakar Gimana ini Gini Gini Gimana ini Si Fulan Fulan Gimana kita ajak dia Ke Islam Hah Gimana Mirza Gimana kalau kita Takruhkan daerah ini Wah Kali-kali Kita kan Ngobrol itu Yang kita ceritakan Adalah umat Gimana caranya kita berdakwa Kepada Fulan Ini inceran dakwa kita Target kita Seminggu dia mau hijrah Uh Itu keren Contoh Nah Kemudian Mirza yang terahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak hanya itu Yang menunjukkan Bahwasannya Keilmuan yang sangat luar biasa Dimiliki Abu Bakar Asidik Nah Jadi Nabi itu sering Meminta masukan Kepada para sahabat-sahabatnya Mumpul nih Misalkan Mumpul Nabi itu Sering minta pendapat Dari para sahabat Dan orang yang pertama kali Memberikan usulan itu siapa Abu Bakar Weh Sahabatku Kata Nabi Gimana nih Masalah gini-gini Kalian punya pendapat Angkat tangan langsung Saya Rasulullah Gimana kalau gini-gini Dan itu selalu Pemirza Itu selalu Disampaikan oleh Abu Bakar Insya Allah Dan Misal nih Misal nih Pemirza Abu Bakar Ngasih usulan Sahabat yang lain Ngasih usulan Dan usulan yang tersebut Berbeda dengan Abu Bakar Ada lagi Usulan Kontradiksi dengan Abu Bakar Yang selalu Menjadi pilihan Dari Rasulullah S.A.W Adalah Pendapatnya Abu Bakar Itu kenapa Apa karena Abu Rasulullah Ini pilih kasih Enggak Memang pendapatnya Abu Bakar Ini yang luar biasa Ini yang luar biasa Yang beda dengan yang lainnya Walaupun nampaknya kayaknya Abu Bakar lembek kali pendapatnya Tapi itulah yang dipilih oleh Rasulullah Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Dan keilmuan yang dimiliki oleh sosok Abu Bakar Kalau kita kan apalah Biasanya orang yang membeli usulan itu Orang yang pelonga-pelongo Atau memang orang yang cerdas Ngasih usulan bukan pas seneng kemisto Enggak Melainkan senantiasa memberikan usul Itulah sosok Abu Bakar Itu menunjukkan kecerdasan Kepintaran Dari seorang Abu Bakar Masih banyak lagi pemirsa Insya Allah nanti Saya ceritakan setelah jeda Jangan kemana-mana Bersama kami Diki sahabat Pemirsa Kita kembali lagi masih di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Bagaimana keilmuan yang dimiliki Seorang Abu Bakar asidik Yang sangat luar biasa Pemirsa yang dirahmati Allah Nah Tadi sudah kita sebutkan beberapa kisah Dan ini menunjukkan Keilmuan dari sosok Abu Bakar asidik Nah kita lanjutkan kembali pemirsa Di antara juga yang membuktikan Ilmunya Abu Bakar Ini bukan sembarangan Pemirsa Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu memerintahkan orang Untuk berangkat haji Pertama kali orang yang berangkat haji itu Dari Madinah ke Mekah itu Yang menjadi amir Perjalanan Ini kan salah satu sunnah Ketika kita menempuh suatu perjalanan Maka tunjuklah satu orang amir Nah siapakah yang ditunjuk oleh Nabi Jelas Abu Bakar asidik ketika itu yang berangkat Dan menjadi amir Pemimpin Dalam perjalanan Ini perjalanan ini pemirsa Bukan pedagang Ini perjalanan ini bukan Rihlah jalan-jalan Melainkan ini adalah sebuah ibadah Dan kita tahu Bab haji itu tebel loh mirsa Ya Dan banyak lagi tata cara-tata caranya Dan tahu mirsa Yang ditunjukkan siapa? Abu Bakar Kalau Abu Bakar gak ahli fikir Ah Gak mungkin Abu Bakar yang disuruh Rasulullah Jadi pemimpin ketika itu Orang salah-salah Sama nih Kayak sampean ini Berangkat umroh misalkan Milih mutawif Mutawifnya gak tahu apa-apa Pelong-pelong Kodok Kayak sampein kebingungan Bisa aja sampean utawaf itu Dari pagi sampai malam Disuruhnya Mungkin banyak mungkin bagus Enggak Ada tata caranya Tata caranya dia Gak suka-suka kita Nah itu sekedar umroh Konon lagi haji Yang memakan waktu berhari-hari Makanya dibutuhkan pemimbing haji itu yang pinter Dibutuhkan pemimbing haji itu yang paham akan ilmu fikir Siapakah yang dipilih oleh nabi Di antara para sahabat-sahabat nabi itu Sedang melaksanakan perjalanan untuk Nehaji Siapa? Abu Bakar Oke Tak lanjutnya lagi Nah berikutnya lagi Mami Erza Ketika nabi s.a.w. sedang sakit parah ketika itu Jadi para jamaah yang ingin melaksanakan atau mendirikan sholat itu Tingak-tinguk Menanti kedatangan nabi yang ketika itu sedang sakit parah Maka ketika itu siapakah yang nabi utus Yang nabi perintahkan untuk menggantikan posisinya sebagai imam Di masjid ketika itu Bukan suka-suka Kalau kita kan lain tingak-tinguk Dorong aja kawan Gak ngono Ada yang ditunjuk oleh imam yang pertama Gitu Untuk menggantikan Nah orang yang ditunjuk oleh nabi s.a.w. siapa? Abu Bakar Asidik Ini kok utama dari Abu Bakar Asidik Luar biasa Masalah zakat Abu Bakar yang sinjah dirujukan Kamu kan belajar ilmu zakat lah kalau gak percaya Nah apalagi menurut saya Fatwa itu kan belakangan ini ulama-ulama sudah mulai berfatwa Jaman nabi mencari yang berani berfatwa Kalau mereka gak tau mereka tanya sama nabi Ada tanya nih Gimana gimana gini Oh ilmunya belum nyampe sama aku Bentar nabi masih hidup Nanti kita jumpai nabi Gitu Abu Bakar gak misal Hanya Abu Bakar yang diberikan ya Keluangan untuk boleh berfatwa Jadi Abu Bakar telah berfatwa Setelah berfatwa Abu Bakar pun mengkonfirmasinya kepada nabi s.a.w. Dan selalu dibenarkan pendapat atau fatwa dari Abu Bakar Asidik Itu pemirsa Abu Bakar Luar biasa Nah Makanya pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t Ya Ketika Rasulullah s.a.w. itu wafat Para sahabat itu semua tidak ada yang berselisih Ketika yang ditunjuk adalah sosok Abu Bakar Asidik Untuk menggantikan khalifah Atau menggantikan kepemimpinan kaum muslimin ketika itu Ya Tidak ada yang berselisih pendapat Pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t Bahkan ketika Rasulullah s.a.w. itu wafat Yang menangkan kaum muslimin siapa? Abu Bakar Abu Bakar orang paling tenang ketika itu Padahal Abu Bakar adalah orang yang paling cinta kepada nabi s.a.w. Sahabat yang lainnya kemarin tidak percaya Rasulullah s.a.w. itu tidak meninggal Rasulullah s.a.w. itu cuma pergi bentar saja Dan lain sebagainya Padahal jelas Rasulullah s.a.w. telah wafat Karena Rasulullah s.a.w. adalah manusia biasa Ya tidak mungkin hidupnya kekal Bahwa ketika itu para sahabat Wah ini enggak nih Rasulullah s.a.w. tidak meninggal Enggak mungkin Enggak mungkin Padahal tidak percaya Bahkan dalam suatu riwayat Umar ibn Khotob mengeluarkan pedang Siapa sih berani mengatakan Rasulullah s.a.w. meninggal Tak tebas enggak sih Kemudian apa? Kata Abu Bakar Siapa yang menyembah Muhammad Sesungguhnya Muhammad telah wafat Tapi barang siapa yang menyembah Allah Sesungguhnya Allah s.a.w. tetap kekal Langsung Umar lemas Menjatuh ke pedangi Nangis Rasulullah s.a.w. Yang menangkan siapa? Abu Bakar Abu Bakar biasa saja mungkin karena enggak cinta Eh Di antara semua sahabat Abu Bakar orang yang paling mencintai Rasulullah Di antara seluruh sahabat yang dimiliki oleh Rasulullah Abu Bakar orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Enggak mungkin Sedih Sedih Pasti Tapi Pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t Kesedihan tersebut Bisa Diatasi oleh Abu Bakar Dengan keimanan yang dimiliki oleh Abu Bakar Sedih Pemirsa Termasuk juga bagaimana cerita Ketika Rasulullah s.w.t Masalah pasukan Usama bin Zaid Ketika itu Para sahabat menunjuk Sudah turunkan aja Usama masih bocah Eh Usama masih anak-anak Ganti kan masih banyak sahabat senior Jadi pemimpin pasukan Apa kata Abu Bakar Rasulullah s.w.t Jadi Rasulullah s.w.t pernah bermimpi Satu ketika Kata Rasulullah s.w.t aku bermimpi Aku sedang meminum Apa namanya Susu Dari bejana Ataupun apa namanya Cangkir yang besar Jadi pas ku minum Penampak itu Susu itu kayak Ngalir-ngalir ke dalam tubuhku Semua Sampai merata Nah Sampai merata Kemudian Masih ada sisa Di dalam Susu Apa namanya tadi Cangkir tersebut Maka ku berikan kepada Abu Bakar Maka diminum oleh Abu Bakar Masya Allah Dan tahu apa masuk Ta'wil mimpi Dari mimpi tersebut Ya Para sahabat mengatakan Ya Rasulullah Apakah yang dimaksud Dengan susu tadi itu Adalah ilmu Yang Allah berikan Kepadamu Sehingga ketika tubuhmu Setingga dirimu Sudah penuh Dengan akan ilmu Masih ada sedikit Maka diberikan kepada Abu Bakar Maksudnya Ya Rasulullah Kemudian Nabi s.w.t mengatakan Ya benar itu maksud Mimpi tersebut Jelas ilmunya itu Pemirsa Jelas Ilmunya itu Ya memang Enggak mungkin setara Sama Nabi Enggak Tapi diantara para sahabat Yang lainnya Abu Bakar Memiliki keutaman Yang sangat luar biasa Masalah ilmunya Gak ada yang setara Dan itu sudah diakui Oleh Nabi s.w.t Pemirsa Ada lagi Kisah-kisah yang lainnya lagi Insya Allah nanti akan kita ceritakan Bagaimana Ya Untuk kita tunjukkan Bosannya Keilmuan yang sangat luar biasa Dimiliki oleh seorang Abu Bakar Sitiq Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di kisah teladan Dan kita masih menceritakan Bagaimana Keilmuan Yang dimiliki Seorang Abu Bakar Sangat luar biasa Pemirsa Tadi sudah kita ceritakan Bagaimana Gambaran yang diberikan oleh Nabi s.a.w.t Tentang keilmuan Dari seorang Abu Bakar Sitiq Nah sekarang Pemirsa Indrahmati Allah S.W.T Ya Tentang keilmuan Yang lainnya Yang jarang dimiliki Oleh orang-orang Dahulu Yaitu bisa Mentakwilkan mimpi Mentakwilkan mimpi Ini kita bukan cerita Erek-erek Tapi ini kisah nyata Zaman Nabi Yusuf Juga ada Namanya Takwil mimpi Begitu juga Pada dasarnya Di zaman kita Juga ada Ilmu takwil mimpi Tapi tidak Apa ya Tidak sedikit orang Yang memilikinya Dan bisa jadi Orang itu menyelewengkan Makna-makna mimpi Yang bisa membuat Menyesatkan manusia Nah Pemirsa Indrahmati Allah S.W.T Pernah suatu ketika Ya Kalau kita cerita Masalah Takwil mimpi Di antara mimpi Yang pernah ditawilkan Oleh Abu Bakar Asiddiq Adalah Apa yang didirikan oleh Abdullah Ibn Abbas Bahwasannya itu Ada seorang laki-laki Yang datang Menemui Rasulullah Ya Dan berkata Ya Rasul tadi malam Saya mimpi Dia melihat ada Satu sebuah Tempat naungan Atau terduhan Gitu Mirza Ya Dan Dari terduhan tadi itu Meneteskan Minyak samin Dan juga Ya Dan juga Madu Ini kan Hal yang mahal Minyak samin Dan juga Madu Dan kemudian Aku juga melihat Ada Seseorang Yang Mengambilnya Dengan telapak tangannya Ditampung Mirza Ada yang Ada yang dapatnya Penuh Ada yang dapatnya Dikit Kata Orang tadi Nah Kemudian Tiba-tiba Ada Tali yang Menjulur ke langit Mirza Menjulur ke langit Nah Kemudian Ini Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ada laki-laki Yang naik Wow Mancat Kemudian Ada lagi Yang Tali Menjulur ke langit Kemudian Ada lagi Yang naik Ada lagi Yang menjulur ke langit Kaling naik Dan putus Talinya Setelah putus Disambung lagi Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kemudian Pemirsa Yang dirahmati Allah Kira-kira Apa makna Dari mimpi tersebut Kemudian Abu Bakar Mengatakan Ya Rasulullah Aku bersumpah Sungguh Aku yang akan Menakwilkan mimpi ini Rasulullah Mempersilahkan Nah Yang dimaksud Dengan Ya Mimpimu tersebut Adalah Pertama Masalah naungan itu Ya Itu adalah Ada tempat Tenduhan itu Itu adalah Maksudnya Islam Agama kita Dan Minyak samin Dan juga Apa namanya tadi Madu itu Yang menetes itu Ya Adalah Al-Quran Gimana Al-Quran itu Yang akan memperlicin Kehidupan kita Memberikan manisnya Dalam kehidupan kita Itu adalah Al-Quran Lembut dan manis Nah Ada pun orang yang Bisa mengambil Banyak Maka Adalah orang yang bisa Mengambil banyak Manfaat dari Al-Quran Dan ada pula orang yang Hanya mendapatkan ilmu Al-Quran hanya sedikit Ada pun Masalah tali Yang menjulur Dari langit Sampai ke bumi Maka itu adalah Kebenaran Yang Anda Tekuhi Dan Anda Pegang Kebenaran tersebut Tuh Ada yang putus Maka cepat disambung Jangan sempat Kebenaran itu Terputus Begitu saja Nah Kemudian Pemirsa yang Dirhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Bakar pun mengatakan Bagaimana ya Rasulullah Apakah ta'wil Mimpiku benar Kemudian Rasulullah Mengatakan Ya Ada yang benar Namun Ada juga yang keliru Abu Bakar Mengatakan Kalau gitu ya Rasulullah Tunjukkan Dimana Kekeliruannya Gitu Karena Takut juga Abu Bakar Oh salah Aku jangan-jangan Kemudian Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Yang kau katakan Tadi semua benar Tapi jangan kau Katakan Bersumpah Demi Allah Gak boleh bersumpah Gak boleh memudah-mudahkan Sumpah Artinya apa Semua yang ditawilkan Oleh Abu Bakar Semua benar Tapi Abu Bakar Jangan pakai sumpah-sumpah Gitu loh Masih Rasulullah Subhanallah Yang menunjukkan Keilmuan yang dimiliki oleh Abu Bakar Masya Allah Jaku di dalam Menawilkan mimpi Ada lagi mimpi yang lain Ada pemirsa ini Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Banyak Diantaranya adalah Putri dari Abu Bakar Asiddiq Yang menjadi Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa lagi Tak lain dan tak bukan Adalah Aisyah Jadi Ibu Benda Aisyah Dulu pernah Bermimpi Pernah Mimpi Kemudian Mimpinya itu Diceritakan Kepada Abu Bakar Wai Ayah Aku Bermimpi Dalam Mimpiku itu ada tiga rembulan yang turun ke kamarku ini maksudnya apa uh ada tiga bulan turun kamar bayangin misal bulan satu cantik itu tiga turun ke kamar Aisyah ini maksudnya apa maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Abu Bakar pemenauilkan mimpi dari Aisyah dan saya yakin seyakin-yakinnya kalau kita baca siroh Nabawiyah kita pun Oh ternyata sudah bisa membuktikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Abu Bakar karena ketika itu Abu Bakar mengatakan ta'wil mimpi yang dimaksud tiga rembulan itu turun di kamar Aisyah adalah ya Aisyah kesungguhnya nanti di rumahmu ini akan dikuburkan tiga manusia terbaik di masanya tiga manusia terbaik akan dikuburkan di rumahmu ini ternyata siapa pemirsa dan ketika Rasulullah s.a.w. wafat maka Abu Bakar mengatakan kepada Aisyah Wahai Putriku ini adalah ta'wil mimpimu satu manusia terbaik sudah dikuburkan di dalam rumahmu dan dua lagi kita tahu siapa Abu Bakar dan juga Umar yang mengatakan tiga manusia terbaik dikuburkan mandi dalam kamar Aisyah r.a. subhanallah Masya Allah nama Mirsa indrahmati Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan keilmuan yang dimiliki oleh Abu Bakar Rasiddiq karena juga suatu ketika ketika Abu Bakar sedang duduk-duduk ya dan membacakan surah Abbasah ya ayat yang ketiga puluh satu ya wafah hikatau wa abba ya wafah kihatau ya ada lagi yang bertanya ini maksud Abba ini apa Wahai Abu Bakar kemudian ada salah satu orang yang mengatakan Wahai Abu Bakar biarkan aku yang menjelaskannya kemudian apa kata Abu Bakar silahkan maka kemudian dikatakan ketika itu yang dimaksud ini adalah gini-gini-gini dimana Abu Bakar kemudian apa kata Abu Bakar Asiddiq ya sesungguhnya jawaban itu adalah jawaban yang dipaksain jawaban yang dibuat-buat kata Abu Bakar Asiddiq ya sesungguhnya ya bumi mana yang akan menjadi pijakanku dan langit mana yang akan menjadi naunganku jika aku yang mengatakan tentang kitab Allah apa yang tidak aku ketahui ini menunjukkan bahwasannya Abu Bakar mengetahui ya yang dimaksud semua dalam Al-Quran ini luar biasa banyak lagi ya tempat-tempat atau kejadian-kejadian cerita-cerita yang menunjukkan keutamaan dari seorang Abu Bakar Asiddiq ilmunya yang sangat luar biasa tapi kita cukupan dulu sampai disini semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya kita tutup dengan Subhanaka Allah Mabih Hamdika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh